Wali Kota Sungai Penuh, Ahmadi Zubir, membuka secara resmi Musabakotilawatil Quran tingkat kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh yang ke-9 yang bertempat di Desa Pondok Agung yang diikuti oleh 233 kafilah dari 7 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh menggelar Musabakotilawatil Quran atau MTQ ke-9 dengan tema Melalui MTQ, Kita Bangun Generasi Yang Kur'ani dan Religius. Bertempat di Desa Pondok Agung, Kecamatan Pondok Tinggi kemarin dibuka langsung oleh Wali Kota Sungai Penuh, Ahmadi Zubir. Turut hadir Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Alvia Santoni, Sekda Kota Sungai Penuh, Alfian, Anggota DPRD Kota Sungai Penuh, Aspar Nasir, Kepala OPD dan Pejabat Struktural di lingkup Pemkot Sungai Penuh, serta Unsur Forkopim Cam, Camat Pondok Tinggi dan Tokoh 4 jenis kecamatan Pondok Tinggi. Musabakotilawatil Quran ke-9 tingkat kecamatan Pondok Tinggi ini digelar selama 3 hari, yakni sejak tanggal 28 hingga 30 Juli 2023 yang diikuti oleh tujuh desa ada satu kelurahan dengan jumlah peserta sebanyak 233 kafilah. Sementara Musabakotilawatil Quran kali ini melombakan tujuh cabang, yakni Tilawatil Quran, Sarhil Quran, Fahmil, Ifzil, Khotil Quran, Makalah Quran dan Marhaban. Wali Kota Sungai Penuh, Ahmadi Zubir, mengatakan dengan adanya Musabakotilawatil Quran di kecamatan Pondok Tinggi ini, diharapkan syiar agama Islam di kecamatan Pondok Tinggi semakin membaik dan dapat melahirkan generasi muda yang Qur'ani, dan juga paham dengan Al-Quran, serta bisa mengaplikasikan Al-Quran di tengah-tengah masyarakat Kota Sungai Penuh. di tengah-tengah masyarakat Kota Sungai Penuh. Kita sangat menghargai atas pelaksanaan daripada MTG ini. Semoga sukses. Ahmadi Zubir juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat kecamatan Pondok Tinggi yang telah menyelenggarakan MTG ke-9 ini. Semoga dapat menjadi contoh bagi kecamatan lain yang ada di Kota Sungai Penuh. Dari Kota Sungai Penuh, Uli Adi, Payek TV Jambi, melaporkan. Terima kasih telah menonton!